Tidak apa-apa, lewat aja Oke, jadi sebelum aku mulai, aku mau kasih 3 pilihan buat temen-temen Yang pertama, itu temen-temen pake SPF dulu Jadi kayak sunblock yang udah mengandung SPF-nya gitu Baru temen-temen pake bibi atau sisi krimen temen-temen suka Atau temen-temen bisa pake bibi atau sisi krim yang mengandung SPF Yang kedua, kalo temen-temen mau yang heavy duty, temen-temen mau pake foundation itu boleh Sama aja optionnya, temen-temen boleh pake SPF dulu baru pake foundation Atau temen-temen pake foundation yang udah mengandung SPF Terus pilihan terakhir, kalo temen-temen gak suka pake foundation ataupun bibi atau sisi krim Bisa pake concealer, oke Jadi kan makeup itu tujuannya emang bukan buat faking our face atau our beauty Tapi buat enhance our beauty yang udah ada di diri kita Jadi gak ada salahnya juga kalo kita pake makeup untuk bikin wajah kita terlihat lebih segar Jadi kayak, hmm, kan kita kan capek tuh ya Aktivitas hari-hari, sekolah, kuliah, kerja, otomatis akan ada seperti ini Hmm, apa aja punya nih Bahkan sampe ada yang hitam banget gitu kan Sampe kayak mata panda orang-orang bilang Nah itu gak ada salahnya kita tutupin pake concealer Itulah tujuannya concealer Untuk meng-conceal atau menutupi Menutupi itu gak berarti hilang 100% Tapi terpudarkan Lebih enak dilihat Terus keliatan budi fresh Jadi kalo misalnya temen-temen gak suka pake foundation ataupun sisi krim Temen-temen bisa pake SPF dulu Si sunblocknya dulu itu Baru temen-temen pake concealer di bawah matanya, di sisi mata panda kalian Terus sama di spot-spot yang menurut kalian ganggu gitu Kayak jerawatnya kayak, wah ya ada jerawat gitu disini Kayak gitu Yaudah, without any further ado Let's continue the tutorial Terima kasih telah-temen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!